Sungur air warga di Desa Kaliwining, Kecamatan Rambipuji, tercemar kebocoran solar pada proyek revitalisasi terminal Tawang Alun. Dinas Lingkungan Hidup Jember langsung datang dan melakukan kajian adanya unsur kelalaian dari pihak kontraktor. Pemerintah Kabupaten Jember melalui Dinas Lingkungan Hidup turun tangan dalam adanya temuan pencemaran sumur di Desa Kaliwining, Kecamatan Rambipuji. Pencemaran tersebut diketahui terjadi akibat tumbahan seribu liter solar yang bocor dari tandon proyek revitalisasi terminal Tawang Alun di kawasan setempat. Akibatnya terdapat sekitar 70 kepala keluarga yang terdampak dan membutuhkan waktu hingga bertahun-tahun untuk normalisasi air di lingkungan sekitar. Atas temuan tersebut, FI Eka Nurcahyanti, kepala UPTD Laboratorium di Dinas Lingkungan Hidup Jember mengatakan pihaknya bakal menyurati kontraktor proyek revitalisasi terminal Tawang Alun untuk meminta penjelasan. Selain itu, DLH Jember juga akan mengecek adanya unsur kelalaian dengan memeriksa dokumen kajian lingkungan terhadap proyek Kementerian Perhubungan RI tersebut. Yang bisa diupayakan DLH ini mungkin menyurati pelaksanannya, menghubungi pelaksanannya untuk memperjelas permasalahannya yang terjadi seperti apa dan kira-kira komitmen dari mereka terkait dampak kegiatan mereka yang mencemari sumur warga ini bagaimana. Lebih lanjut, DLH Jember juga akan berkoordinasi dengan Akademisi untuk mengkaji potensi dan radius pencemaran di tanah yang terkena tumpahan seribu liter solar. Lutfi Kurohman, CTV